Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya pengen sharing aja ya Buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang bermasalah Dengan hutang pinjaman online Tidak bisa membayar hutang pinjol Dan lain sebagainya Nah, di video kali ini saya pengen sharing aja Terkait solusi apa sih yang bisa kita lakukan Dan kira-kira apa tahapan pertama Ketika kita udah mentok banget Dan udah gak ngerti banget harus ngapain Urusan masalah hutang pinjol seperti ini Nah, jadi seperti yang kalian ketahui Saya juga pernah berhutang Dan udah lumayan banyak banget Sampai hingga 60 juta Ya, dan hutang itu juga sangat-sangat berat Dan hampir gak ngerti lagi Saya bayarnya dengan cara apa Nih, apa saja sih yang saya lakukan Ketika hutang itu timbul ya Terus kemudian mulai ada rasa putus asa Dan bingung solusinya harus ngapain Oke, disini Pertama kali yang saya ingin sampaikan ke kalian Yang apa ya Yang lebih kepada kayak Yaudah deh Apa sih yang harus kita mulai Kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjaman ya Atau utang bank Atau kartu kredit Atau apapun itulah Pokoknya intinya utang Dan kesulitan ekonomi Yang harus kalian lakukan pertama kali Adalah sholat taubat dulu Ini khusus buat teman-teman yang muslim ya Kalau yang agama lain Boleh silahkan dengan kepercayaan kalian masing-masing Ya, meminta ampun Taubat dulu Kalau di dalam Islam Utang-utang pinjaman online Kartu kredit Itu kan semua riba ya Semuanya mengandung unsur riba Kita pertama kali sholat taubat dulu Itu yang saya lakukan Ketika sholat taubat selesai Abis itu jangan pernah tinggalkan sholat sunah Ya, minimal sholat tahajud Dan juga sholat duha Ya, dua sholat ini Jangan pernah ditinggalkan deh Setiap harinya Jadi sholat tahajud itu memang berat Tapi kalau kalian melakukannya Sebelum waktu subuh Katakanlah 15 menit Atau 10 menit sebelum subuh Itu masih bisa kok dilakukan Dan saya selampai sekarang Masih melakukannya Dan nanti ketika Udah mulai matahari terbit Nah, itu teman-teman bisa melakukan sholat duha Insya Allah sih Dengan Cuman gitu doang Itu perasaan kita akan jauh lebih tenang Hati kita juga akan jauh lebih tenang Dan jauh lebih mudah Untuk menghadapi masalah hutang pinjaman online Seperti ini Dan satu hal lagi yang paling penting juga Yang mungkin teman-teman harus ketahui Ya, jangan lupa untuk berhenti bersolawat Ya, dengan sholawat Ini tentu saja Membuat kita bisa lebih positif Membuat Bista bisa lebih mudah Untuk melalui semua ini Dan yakinlah Ini akan membantu teman-teman Untuk bisa mendapatkan reseki yang luar biasa Bahkan tidak terduga Saya seringkali bercerita Saya juga mendapatkan reseki yang tak terduga ya Dapat kerjaan freelance tiba-tiba Dapat tawaran kerjasama dari orang Yang mungkin Lama banget kita gak komunikasi Ya, berbagai macam lah bentuknya Gak cuman instan tiba-tiba duit Di depan kalian ya Enggak Tapi beberapa kemudahan-kemudahan Yang tiba-tiba mendatangi kita Terus tiba-tiba Kita dapatkan Itu Itu bener-bener ajaib terjadi teman-teman ya Yuk kita berdoa bersama-sama Sesuai dengan kepercayaan masing-masing Dan saya yakinkan kepada kalian Ketika kita berada dalam masalah Dan kita kembali kepada sang pencipta Secara gak langsung Itu energi kita itu berubah menjadi positif Dan bisa mendatangkan reseki Ingat, orang yang pikirannya negatif terus Itu rezekinya pasti kemungkinan besar Akan seret juga Karena pemikirannya seperti ini Wah jangan-jangan nanti saya susah dapat uangnya Wah ini cara ini gak jalan Wah jangan-jangan saya gagal dan lain sebagainya Jangan pikir kayak gitu Saya juga penganut paham yang namanya Law of Attraction Bahkan saya juga membaca buku Quranic Law of Attraction ya Bukunya itu Oh sorry Ada di bawah gak bisa saya tunjukkan Buku Quranic Law of Attraction ini Dimengajarkan bagaimana cara kita untuk Menyingkirkan pikiran negatif Dan terus berpikir positif Dan selalu kembali kepada Ya yang maha kuasa Itu adalah inti dan poin utama Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Ya Lakukan dulu deh Tindakan realnya Bang saya itu susah banget Untuk mengontrol pikiran saya Tiba-tiba saya cemas Tiba-tiba saya panik Dan lain sebagainya Cara paling simpel dan sederhana adalah Kembali ke agama kalian masing-masing Kembali kepada sang pencipta Curhatnya sama sang pencipta Bukan sama orang lain Bukan nontonin video-video solusi keuangan Seperti ini Ya ini saya pengen Bisa berusaha untuk sebagai apa ya Pengantar aja Membuka pikiran kalian Ya siapa tau teman-teman Sekarang lagi mentok Dan bingung harus ngapain Dan belum kepikiran Untuk mencoba sesuatu hal yang baru Mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Nah itu saya pengen Tujuan video ini tuh tercapai Pengennya seperti itu Jadi masalah utang kalian Insya Allah saya yakin Pasti akan beres Dan pasti akan lunas Jika ya Jika Jika teman-teman Fokus Dan teman-teman bisa tetap tenang Dan mengerti Apa yang harus kalian lakukan Ya Jadi intinya Udah Kencengin aja ibadah dulu Tobat aja dulu Ya janjilah Tidak akan mengusik hal-hal yang berhubungan Dengan riba lagi Maka insya Allah itu Semuanya akan bisa membantu Teman-teman sekalian Amin Amin Ya Allah semoga Semua teman-teman yang menonton video ini Bisa diberikan kemudahan Dan kelancaran rezekinya Diberikan kemudahan jalan Dan Ya bisa segera terbebas Dari hutang-hutang pinjaman online Dan gak akan terjubrut rumus lagi Dari pinjol-pinjol Yang mungkin menggoda Atau memberikan penawaran-penawaran lainnya Amin Amin Ya Allah Terima kasih Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih